Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Music dan ini adalah Avara Neo Plus batch paling baru dari Avara Neo langsung aja kita bahas musik lover, buat yang belum tau Avara Custom adalah perusahaan custom in-ear monitor dari Indonesia mereka mengklaim, mereka itu first fully customized universal earphone from Indonesia jadi mereka itu yang buat earphone, khususnya in-ear monitor yang di-custom sesuai dengan kontur kuping kita dan desain yang kita pengen jadi bukan custom tuning ya kalau mau custom tuning, ya musik lover gampang sih, tinggal mainin EQ aja di device musik lover lineup Avara yang namanya Neo Plus ini agak unik musik lover kalau biasanya Avara Custom, itu bentuknya disesuaikan dengan masing-masing kontur kuping kita untuk Avara Neo Plus ini, ini yang di-custom hanya desainnya aja jadi bentuknya itu namanya bentuk universal atau bisa dipakai sama semua orang bukan dibuat berdasarkan kontur kuping masing-masing orang untuk yang Neo ini, sebenarnya sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu tapi gue tertarik bahas yang paling baru yang Neo Plus karena ternyata di kuping gue nih, ada sedikit perbedaan dibanding batch-batch terdahulunya apakah perbedaannya akan lebih bagus atau malah sebaliknya sih? kita bahas dulu fitur dan speknya ya harga Avara Neo Plus ini, untuk custom standar atau untuk desain standarnya aja itu harganya Rp 550.000 tapi musik lover kalau pengen buat desain, misalnya faceplate-nya dirubah-rubah dikasih artwork atau misalnya shell-nya dikasih warna-warna tertentu itu kurang lebih kita mesti nambahin Rp 100.000 persisinya jadi kurang lebih mungkin Rp 750.000-an untuk fiturnya musik lover, single dynamic driver dan single precious balance armature with true crossover nah katanya ini yang di-improve dari Avara kemudian 2-pin connector, bagian ini juga yang di-improve socketnya input connector 3.5mm gold plated 3-button mic, ini juga yang kata Avara di-improve dari batch sebelumnya single board design dan available on universal shell only untuk paket penjualannya kita masuk ke desain dan build quality-nya seperti yang kita bahas tadi musik lover Avara Neo Plus ini, desainnya bukan yang custom sesuai bentuk kuping kita tapi line up Neo Plus ini, ini yang di-custom desainnya aja ya, bentuk shell-nya itu universal jadi bisa digudakan untuk semua orang perbedaan signifikannya, yang secara fisik bisa kita lihat kalau yang CM, yang custom berdasarkan kuping kita itu nggak ada ear tips-nya ini kayak punya gue yang nggak ada ear tips-nya itu nih, kayak gini sedangkan yang universal, itu pasti ada ear tips-nya seperti Avara Neo Plus ini musik lover kita bahas dari jack-nya dulu ya untuk jack-nya, ini straight, lurus, 4 pole jadi ada mic-nya, gold plated cover jack-nya, ini bagus, bahan logam finishing-nya hitam dengan logo Avara ada tulisan A gitu untuk kabelnya, OFC copper, 4 braid, warna hitam ini gue suka, kabelnya ini lentur, solid, dan kerasa kuat tebal ini yang kata Avara juga di-improve splitter-nya bahan logam, mirip cover jack-nya yang di bawah kemudian mic-nya dengan 3 tombol remote ini lumayan bagus ya modal lah Avara ini ini juga yang katanya di-improve sama Avara over ear-nya, sleeve bahan plastik untuk konektor-nya menggunakan 2 pin 078 nah ini juga soket-nya telah di-improve oleh Avara untuk yang Neo Plus ini sedangkan bagian buds-nya, nah bagian buds-nya ini yang kita custom Music Lover bentuknya kan bukan CM ya yang dibuat-buat kuping kita tapi dibuat universal jadi kalau sepintas terlihat itu mirip shell-shell EM chai-vi-chai-vi yang lain kayak KBI, QKZ, TRN, KZ, dan lain sebagainya bahannya juga dari resin nah Music Lover, gue lagi suka banget main game Mobile Legends kan biasanya juga kalau gue review juga pasti nyebutin game Mobile Legends kan nah karena gue lagi suka game itu, gue pengen banget buat desain dengan karakter Mobile Legends untuk shell-nya, kita juga bisa custom macam-macam jenis bisa pearl, glitter, clear, atau warna-warni yang kita pengen macam-macam lah pokoknya untuk yang desain gue, gue pilih yang pearl yang sebelah kanan, pearl putih atau white yang sebelah kiri, pearl hijau atau green yang gue desain itu bagian faceplate-nya juga nih ya bagian faceplate-nya ini kita bisa desain dengan macam-macam misalnya foto kita misalnya, misalkan Lover lagi couple nih mau foto pasangannya di kiri atau fotonya di kanan itu bisa juga loh atau mungkin bikin desain gambar atau polosan aja, atau logo ya, jadi bebas untuk faceplate-nya ini kalau gue, karena tadi gue bilang gue lagi suka Mobile Legends gue pake karakter favorit gue di Mobile Legends yaitu Roll Support Estes yang kiri, warna hijau gue pake karakter Estes yang skin retten, dragon yang warna hijau itu sedangkan yang kanan, gue pake yang skin Blacklist International nih gambarnya kayak gini, keren kan? oke, gue juga bahas bagian-bagian detail dari shell-nya ya bagian fan-nya, ini yang juga beda dibanding pendahulunya ini bagian fan-nya, posisinya di sini ya itu dekat nozzle-nya menurut gue, ini yang buat suaranya memang jadi lebih apa ya, refine gitu untuk yang batch Neo Plus ini nozzle-nya, ini bahan plastik panjang dengan bor gede filternya dari logam bentuk grill untuk eartips-nya, bahan silikon flank-nya warna hitam, transparan bor gede, warna merah gue pegang sih ini, kerasa cukup lembut musik Lover, karena desainnya gue bisa pilih sendiri sesuai dengan apa selera gue plus juga, menurut gue build-nya bagus gue kasih poin untuk Ava Raneo Plus ini untuk desain sama build quality-nya 9,5 sekarang kita cobain fitting-nya musik Lover untuk fitting-nya, gue rasa nyaman memang kita gak bisa bandingkan dengan fitting custom in ear yang di custom buat kuping kita ya itu tentu saja senak dan pas banget di kuping kalau yang ini kan universal tapi gue rasa ini nyaman juga kok isolation sama ceiling-nya juga dapet, kedap terus kalau kita pakai lama-lama, tetap nyaman dan steady oh iya, Neo yang lama, itu gue ngerasain suka masih ada kayak driver flag tapi yang sekarang gak, kayaknya mereka juga udah improve dengan Neo Plus ini terus kabelnya juga udah gak mikrofonik jadi udah aman banget sekarang kita bahas mic-nya musik Lover nah bisa dengerin sendiri, sampel dari mic-nya musik Lover ini adalah rekaman mic dari EM Ava Raneo Plus rekaman mic dari EM Ava Raneo Plus menurut gue nih, kualitas mic-nya ini bagus clear, jelas, power-nya gede, dan cukup natural kita masuk ke sound quality-nya yang gue notice yang pertama, untuk hybrid driver dynamic driver dan balance armature ini kerasa cukup coherent loh gak ada yang aneh-aneh gitu bunyinya kemudian untuk frekuensi responnya musik Lover bisa lihat gambar grafiknya arah suaranya menurut gue sih memang ya cukup aman, V-shape bass-nya gede, deep, tebal cukup punch menurut gue impact-nya bagus memang sih bukan yang paling cepat tapi oke lah menurut gue dia masih cukup responsif dan cukup gesit untuk posisi mid-nya memang agak turun di bawah jadi kalau kita dengerin vokal memang kerasa agak sedikit di belakang bagian treble-nya nah ini menurut gue yang improve dibanding Neo yang lama yang Neo Plus ini bagian treble-nya kerasa lebih open kerasa lebih airy, lebih crisp string-stringnya lebih dapet jadi gak ada rasa mendem-mendemnya menurut gue ini gue bisa bilang tuning Avaraneo Plus yang sekarang ini lebih aman dan gue bisa bilang ini all-rounder cocok untuk berbagai genre musik untuk teknis suaranya musik Lover seperti tadi gue bilang ini kan hybrid driver jadi ada dynamic driver untuk nge-cover bass-nya dan balance armature untuk nge-cover high-nya tapi gue ngerasa memang ini kok heran banget mungkin karena ada true crossover-nya detail-nya, clarity-nya itu gue suka micro detail kedengaran bagus clarity juga jernih clear dan memang kerasa improve dibanding batch yang lama resolusinya juga bagus gambar suaranya kegambar dengan sangat jelas untuk soundstage-nya untuk kelas 500 ribuan gue sebut ini kelas 500 ribuan ya karena memang harganya kisaran gitu kan harga standarnya bisa gue bilang oke loh soundstage-nya presisi arah suara pinpoint itu sesuai semuanya sedangkan untuk 3D imaging-nya ini cukup lega gue rasa baik itu wide-nya depth maupun height-nya separasi instrumen juga bagus kepisah-pisah karakter tiap instrumen yang kita dengarkan itu bisa kita tangkap dengan jelas sedangkan untuk transient ini gue cukup suka termasuk cukup cepat presisi dan responsif dynamic range untuk suara kecil aman detail masih kedengaran gak ada frekuensi yang hilang untuk suara yang keras masih lumayan kekontrol cuman gue ngerasain ya kalau kita keras banget ini di bagian mid sama low mid-nya itu sedikit agak berubah gitu untuk noise floor aman bersih clean black background dari teknis suara yang seperti ini gue pikir Avaraya Neo Plus ini gue masih bisa pakai untuk monitoring panggung jadi musik lover yang mungkin adalah latar belakang musisi atau singer masih bisa pakai ini untuk monitoringnya gue rekomendasi untuk mungkin main violin kayak gue singer main keyboard piano gitar bass juga gue rasa masih dapet drum juga masih cukup oke ada tips sedikit dari gue nih gue ngerasain ear tips yang dikasih Avaraya itu cukup bagus tapi kalau kita mau improve kayak gue nih gue ganti pakai ear tips ini yang spin fit cp360 ternyata efek suaranya bertambah bassnya lebih ke kontrol terus vokalnya jadi lebih clear lebih jelas treble-nya juga jadi lebih halus gue ngerasa Avaraya Neo Plus ini cukup apa ya responsif kalau kita mainin ear tips-nya jadi cukup banyak efek yang kedengeran jadi gue pikir musik lover bisa eksperimen sama macam-macam ear tips kesimpulannya musik lover buat musik lover yang pengen punya desain pribadi custom mungkin ada logo atau foto atau desain sendiri wajib punya Avaraya Neo Plus ini selain itu selain desain yang kita bisa atur sendiri ternyata kualitas suaranya juga oke plus mic-nya juga lumayan musik lover jadi gue rasa suaranya Avaraya Neo Plus ini lebih mateng dibanding yang batch-batch selamanya ini oke banget untuk price to performance-nya apalagi kita bisa custom musik lover kita bisa atur desainnya sesuai selera kita ini menarik banget mungkin yang anak band pengen punya satu band logonya sama atau kayak yang tadi gue bilang couple pasangan mau fotonya sama gitu satu ceweknya satu cowoknya atau mungkin ada komunitas atau club yang bareng-bareng pengen punya sesuatu yang private yang ada identitasnya kayaknya bisa dia bikin ini tapi kan itu semua pendapat gue musik lover bagusnya sih cobain sendiri audisi sendiri dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri oke musik lover kalau musik lover pengen nyobain barang-barang X-Review-nya Sinfonia ataupun mau nyobain audio-audio portable musik lover bisa main-main di Sinfonia Music itu kita ada di Jalan Ciam Plus 205A di Bandung mampir aja ke sana kayaknya itu aja dari gue hari ini kalau suka dengan channel ini like comment share subscribe dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya oke sampai ketemu lagi dadah selamat menikmati